Kami berdiri Saudara Li Kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk Anak di bawah umur Oke, kita sepakat dulu Saya jadi penyidik cukup lama Dan aku yang melakukan investigasi tentang PG Sitiawan Karena sesuai perintah daripada tim, kedua tim Yang perlu saya tanyakan kepada ahli Ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini Supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan Ini sah, ini tidak Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu Bapak kan ahli pidana Itu yang pertama saya tanya Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini TKP ini, TKP ini, korban ini Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia karena ini menjadi domenya penyidik Saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik Saya bukan penyidik Jadi saya tidak menjawab perkataan dan pertanyaan saudara itu Terima kasih yang mulia Bapak itu kan ahli pidana Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya Ahli Ahli tadi sudah seperti itu kita tidak bisa maksa Begini Pak Ahli Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak Selanjutnya diolah TKP itu korban itu diotopsi Diotopsi enggak Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi Dua alat bukti itu Apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut Apakah sependapat Pak Ahli? Manajer yang mulia Apa yang saudara sampaikan tadi Apa yang saudara sampaikan tadi Tanyakan kepada saya Dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara Saya tidak bisa menjawab itu Karena lembaga prapradilan ini hanya fokus terkait dengan obyek prapradilan Baik saya lanjutkan Pak Ahli Saudara sampaikan di tempat ini Saudara perkara pokok Jika mereka menentukan menaikkan dia Tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024 Apakah itu sah menurut Ahli? Mohon izin yang mulia Tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi Dijadikan sebagai petunjuk Dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2 Meragukan ke ahli kamu kalau begini Ijin yang mulia Bentar, bentar Saya luruskan dulu Ya Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan Kita juga harus menghargai ahli Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli Baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang Kita harus menghormati pendapatnya Ya Suka atau tidak suka silahkan ulas Dalam kesimpulan masing-masing ya Tidak bisa kita itu Silahkan Kalau ada tetangga Tidak ada tetangga Tidak ada